Pasukan Pertahanan Israel IDF kembali ke colongan pada Rabu 3 April 2024 dini hari Saat lengah pemukiman Koca Fiari dekat Kalkilia disusupi perlawanan yang menyerang tentara dan polisi Israel Akibat insiden tersebut, empat tentara Israel terluka setelah ditikam dan ditabrak menggunakan sebuah mobil Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh militan Israel Pasalnya operasi penabrakan dan penikaman terjadi di sebelah barat Kalkilia pada Rabu 3 April 2024 Insiden mengejutkan itu diklaim mengakibatkan empat pasukan pendudukannya terluka Dimana dua diantaranya dilaporkan dalam kondisi kritis dan membutuhkan perawatan intensif Dari situs berita Israel, insiden itu bermula ketika penyusup tersebut tiba di pos pemeriksaan Eliyahu dekat Kalkilia Dan langsung mencoba menikam pasukan keamanan IDF Selain menikam petugas, penyusup juga berupaya menabrak polisi yang ada dengan menggunakan mobil Seusai insiden serangan perlawanan ini, Israel dilaporkan siaga tinggi Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medal Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia